Mengalui berita pertama pemirsa, dukungan bagi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Semarang Hendrar Prihadi dan F.A. Rita Gunariyanti Rahayu terus berdatangan. Pengukuhan sahabat Hendrar Prihadi atau SHP diadiri langsung bakal calon wali kota Semarang Hendrar Prihadi yang merupakan wali kota Semarang aktif Jumat malam. Hendi Sapan Akrab bakal calon wali kota Semarang mengukuhkan pengurus sahabat Hendrar Prihadi dari 13 pengurus kelurahan wilayah Kecamatan Genu. Selain pengukuhan, sahabat Hendrar Prihadi Genu juga melakukan deklarasi pendukung dan memenangkan pasangan Hendi Ita pada Pilwakot Semarang 2020. Dalam sambutannya, Hendi menegankan kepada relawan agar terus gencar mensosialisasikan Pilwakot kepada masyarakat pada tanggal 9 Desember mendatang. Tugas penting SHP wilayah Genu adalah mendatangi warga secara langsung atau pintu ke pintu, bercerita tentang program keberhasilan Hendi Ita selama menjabat. Selain itu, memastikan kepada warga bahwa protokol kesehatan COVID-19 di tempat pemungutan suara berjalan dengan prosedur. Nah, salah satu relawan yang cukup aktif adalah SHP, sahabat Hendrar Prihadi. Paling tidak ini sudah separuh pembentukan pengurus SHP di Kecamatan-Kecamatan di Kota Semarang. Salah satunya di Genu, jadi saya ucapkan terima kasih. Tugas utamanya pasti menyampaikan pada masyarakat, satu, tanggal 9 Desember ada coblosan Pilwakot. Yang kedua, supaya masyarakat berangkat ke TPS. Yang ketiga, bercerita tentang program-program keberhasilan Hendi Ita. Dan keempat, jadi bagian daripada kekuatan Hendi Ita untuk menangkan Pilwakot. Sementara itu, Ketua SHP Genu, Sutrisno menargetkan kemenangan di angka 90% bagi pasangan Hendi Ita di wilayah Genu. Berbagai strategi kemenangan pun telah disiapkan untuk merealisasikan target tersebut. Kepada rilewan, saya ucapkan, karena diberikan tiap-tiap rilewan kelurahan bisa mencapai untuk ke RT, ke masyarakat, berdaya-daya ke TPS. Biar yang tidak hadir, kita jemput bola. Mudah-mudahan kita jemput bola, ada tiga orang tiap-tiap TPS. Supaya bisa mencapai 75% kedatangan, kemenangan 90%. Kita terakhir, mungkin kita memang betul-betul lihat kurang 90%, kita sisalkan kami satu. Sehingga apa yang telah dipokokan dan menjadi tugas pokok kami untuk membantu daripada tugas KPU, yaitu mensosialisasikan agar masyarakat kota Semarang selaku pemilih yang masuk dalam PPT itu bisa hadir dan menentukan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Hingga batas akhir masa pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Semarang 2020 di KPU berakhir, hanya pasangan Hendi Ita yang melakukan pendaftaran. Meski KPU membuka perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon, dipastikan pil wakot Semarang hanya akan ada satu pasangan calon, yaitu Hendi Ita melawan kota kosong.